Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizka Nader Himmah Dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajakkan kepada kalian tutorial Cara pembuatan bros yang menggunakan bahan dasar kain flannel Jika sudah jadi, akan seperti ini Kita buat caranya bersama-sama ya Ada pun bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu Kain flannel dengan berbagai warna Lem tembak Jarum jahit dan menang jahit Gunting Penggaris Pensino atau pulpen Dan jepitan Nah, setelah bahan-bahan semuanya sudah siap Kita membuat pola terlebih dahulu Terserah kalian Kalian bisa variasikan pola-pola yang mau kalian gambar Yang mau kalian hasilkan nanti setelah Bros yang berbuat dari kain flannel ini Jadi, pola saya disini Pola lingkaran dan pola persegi panjang Ini untuk yang lingkaran Beberapa pola sudah saya gunting Sekarang kita buat yang pola persegi panjang Sebelum itu, diukur dulu menggunakan penggaris Setelah itu, kalian bisa menggunting kain flannel yang telah kalian ukur menggunakan penggaris Untuk kain flannel yang berwarna merah muda Ukurannya lebih kecil Dibandingkan dengan kain flannel yang berwarna merah Tinggal kalian rapihkan saja potongan-potongannya Setelah itu, masukkan benang jahit ke dalam jarum jahit Jika sudah selesai, lipatlah di bagian tengah Agar berbentuk menjadi sebuah pita Jika sudah tepat, kalian jahit satu persatu Hati-hati ya Setelah selesai menjahit Kalian bisa menutupkan jahitan tersebut Dengan menggunakan potongan kain flannel Setelah itu, jangan lupa diberi lem Sebagai penguat Nah, jadinya seperti ini teman-teman Sekarang tinggal kita tambahkan peniti Dikasih lem dulu ya Kita tekan secara perlahan Setelah itu, kita tutup lagi dengan potongan kain flannel Agar peniti tersebut tidak mudah copot dan lepas Nah, sekarang sudah jadi teman-teman Kita bisa langsung coba Tuh, bentuknya Nanti kan Sekarang kita coba ya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Yang artinya Yang artinya Sesungguhnya Indah asmaknya Indah sifat-sifatnya Dan keindahannya Tidak ada yang membandingkannya Allah subhanahu wa ta'ala Menyukai keindahan dari makhluk-makhluknya Dalam segala bentuk Allah mencintai hamba-hambanya Yang memakai baju yang indah Memakai sepatu yang indah Dan bersih Allah menyukai keindahan dalam segala hal Ini menunjukkan anjuran kepada kita Untuk senantiasa menjaga keindahan Dalam penampilan Terutama ketika dalam melaksanakan ibadah Berpenampilan indah yang dicintai oleh Allah Adalah yang sesuai dengan syariat Bukan penampilan yang dianggap indah Dan bertentangan dengan syariat Wallahu'alam bisa Terima kasih telah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Apabila ada kesalahan Itu datangnya dari saya pribadi Dan kesempurnaan Dan segala kebenaran Hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bila yufisadil haq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh